Apes, dialami Putri Ika Gani yang kehilangan motorbit kesayangannya sewaktu nak ngambek duit di Jero ATM. Di rewangi lakinyo, korban buat laporan ke Sentra Pelayanan Kepelisi yang Terpadu, Polestabes Plembang. Putri Ika Gani, 32 tahun, warga Jalan Pulau Penyengat, Kelapogading, Jakarta Utara, harus kehilangan motorbit kesayangannya sewaktu nak ngambek duit di Jero ATM. Di rewangi lakinyo, korban buat laporan ke Sentra Pelayanan Kepelisi yang Terpadu, Polestabes Plembang. Kejadian tersebut terjadi di salah sikop minimarket yang berado di Jalan Opiraya, 15 Ulu, Jakabarin, Plembang, sekironya jam setengah 12 awan. Korban menyebut pas dirinya nak ngambek duit di Jero ATM. Pas nak balik, korban terkejut, aman motornya sudah hilang dibawa oleh maling. Kemudian pas nyelek kamera CCTV, pelaku tidak terselik, tapi ada saksi Mato yang nyelek aman pelaku berjumlah dua uang. Hilang motor itu cuman dutup ceritanya gitu? Mau transfer duit, terus tiba-tiba pas keluar motornya sudah tidak ada. Kejadiannya di mana? Di Indomaret, Opi Jakabari. Sekitar jam berapa itu? 11.20. Itu di CCTV kelihatan nggak ada berapa orang yang? Tidak, tapi kata ibu-ibu yang parkir sesudah saya, dua orang, dua orang anak muda. Di dalam Alphama itu berapa menit kira-kira? Di Indomaret tidak ada lima menit sih kan? Sampai lima menit ya? Tidak, dua, tiga menit. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 17.500.000 pihak. Nah ini, laporan korban sudah diterima petugas SPKT Polrestabes, Plembang. Dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes, Plembang. Eki Saputra, Pau TV